Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ABC Frank kembali lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini kali ini kita akan membahas sesuatu tentang 9 perangkap catur yang mematikan versi ABC dimana cebakan catur berguna untuk memenangkan pertandingan catur secara lebih cepat dan mudah kami telah membagi video ini menjadi tiga bagian dan video ini merupakan bagian kedua jika kalian belum melihat yang bagian pertama ada link di deskripsi ini sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya aktifkan juga loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari kami jangan lupa juga tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya baiklah langsung saja kita ke poin-poinnya yang keempat Noah's Ark track Hai perangkap Noah's Ark adalah suatu perangkap yang menggunakan pembukaan Spanyol atau rilopes dimana pada perangkap ini hitam berusaha menjebak perwira putih dan membuatnya unggul berikut uraya langkah-langkahnya putih mengangkah pion keempat hitam menjawabnya dengan pion ke E5 putih kuda ke F3 untuk mengancam pion E5 hitam kuda C6 untuk mempertahankan pion putih gejah ke B5 hitam pion ke A6 untuk mengusir gejah putih di B5 putih gejah ke A4 hitam pion ke D6 untuk mempertahankan pion pusatnya putih menggemur petak pusat dengan melangkah pion ke D4 hitam pion ke B5 untuk menghilangkan pin yang dilakukan gejah putih terhadap kuda hitam di C6 putih gajah ke B3 hitam kuda kali D4 putih kuda kali D4 hitam pion kali D4 putih menteri kali D4 pada langkah tersebut putih sudah masuk ke dalam jebakan Noah Ab karena terburu-buru memakan pion hitam di D4 dengan menterinya sehingga dapat kita lanjutkan hitam melangkah pion ke C5 untuk mengancam menteri putih sekaligus memberikan ancaman terhadap gejah di B3 dengan langkah selanjutnya yaitu ke C4 putih melangkah menteri ke D5 untuk mengancam benteng di A8 sekaligus ancaman skagmat di F7 hitam gajah ke E6 untuk melindungi ancaman skagmat yang dilakukan menteri sekaligus melindungi benteng di A8 dengan menterinya putih menteri ke C6 skag hitam gajah ke D7 untuk menutupi skag putih menteri kembali ke D5 untuk mengancam skagmat di F7 hitam melakukan langkah pion ke C4 dan langkah ini membuat gejah hitam terjebak sehingga hitam menang satu perwira dan hitam jadi lebih mudah untuk memenangkan pertandingan yang kelima pajarowicz trap perangkap pajarowicz adalah suatu perangkap yang digunakan oleh buah hitam untuk menjebak putih berikut uraya langkah-langkahnya putih melangkah pion ke D4 hitam menjawab dengan kuda ke F6 putih pion ke C4 hitam pion ke E5 pada perangkap ini menggunakan jenis pembukaan gambit Budapest dimana gambit ini cukup riskan dan penuh jebakan putih melangkah pion D kali E5 hitam kuda ke E4 putih kuda F3 untuk mengaktifkan perwiranya kita melangkah pion ke D6 putih E kali D6 hitam gajah kali D6 pada posisi ini walaupun hitam kalah satu pion namun perkembangan perwira hitam lebih pesat daripada putih putih melangkah pion ke G3 langkah itu merupakan suatu blunder yang fatal dan disenilah putih masuk ke dalam perangkap Fajorowicz kemudian kita melakukan suatu kombinasi yang cemerlang yaitu dengan melangkahkan kudanya untuk memakan pion F2 langkah ini kita menggarpu menteri dan benteng putih putih melangkah raja kali F2 kita melakukan serangan kejutan yaitu dengan gajah kali G3 skak pada langkah ini kita menyerang raja sekaligus mengancam menteri putih putih terpaksa memakan gajah tersebut dengan pion H kali G3 kemudian hitam menteri kali D1 sehingga dalam posisi ini hitam unggul menteri dan membuat hitam memenangkan pertandingan dengan lebih mudah kemudian yang keenam Blackburn Shilling Trap pada perangkap ini hitam memberikan suatu jebakan yang cukup beresiko terhadap putih hal ini dikarenakan hitam melakukan dua kali langkah pada perwira yang sama dalam pembukaan sehingga dapat mengurangi tempo namun putih melakukan suatu blunder dan terkena pancingan hitam pada perangkap ini hitam seolah-olah terlihat kalah dan tertekan namun sebenarnya putih lah yang dalam posisi berbahaya karena terlalu rakus terhadap hitam berikut langkah-langkahnya putih memulai langkah dengan pion ke M4 hitam menjawab pion E5 dilanjutkan putih kuda ke F3 untuk mengaktifkan perwiranya hitam melangkah kuda ke C6 putih memulai gajah ke C4 untuk meletakkan gajahnya di posisi yang ideal hitam mencoba memulai membuat perangkap dengan melangkahkan kudanya ke D4 putih terpancing dan memakan pion gratis di E5 sekaligus akan mengacam pion hitam di F7 hitam melakukan langkah kejutan yaitu menteri ke G5 untuk menyerang kuda dan pion di G2 putih tidak mungkin melangkahkan kudanya ke G4 untuk menyelamatkan kuda tersebut sekaligus melindungi pion G2 karena hitam akan melakukan serangan ganda yaitu pion ke D5 yang akan menyerang gajah di C4 sekaligus menyerang ganda kuda di G4 dengan menteri dan gajahnya jadi putih terpancing lagi dengan melangkahkan kudanya untuk memakan pion di F7 hitam melakukan serangan dengan melangkah menteri kali G2 dan mengancam beteng putih mengamankan beneng tersebut ke petak F1 hitam melangkah menteri kali pion E4 skak putih menutupinya dengan menggunakan gajah ke E2 hitam lalu melangkah kuda ke F3 skak mat pada posisi ini hitam menang dengan sangat cepat terhadap kuda putih hanya dengan beberapa langkah saja tanpa perlu pertukaran buah yang banyak nah sekian dulu ya abc friends semoga teman-teman abc dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan apabila teman-teman abc memiliki pertanyaan atau kritik saran komentar tentang konten kita tadi tulis aja di kolom komentar ya mari kita diskusikan bersama jangan lupa juga lihat yang part 3 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati